Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertamamu untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabanya pasti pedas. Aku bakal tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kue pun terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue pasca di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di amber juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Nah, kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Hah, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong. Dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku berhentung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, tabasko? Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warnanya berubah dari biru jadi merah. Ini mimpi buruk. Aku beneran terbakat. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulamu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Hahaha, ada ular keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Eh, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, aja kita mulai. Apakah itu? Bayonese dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat rodah hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka Nutella dan Bueno. Dan aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayonese ini sangat jahat. Ini cermuat terbuat dari lemak. Oh ya, Nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Hmm, gimana cara mengeluarkan mayonese ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Hahaha, oh aku punya ide. Nutella ini juga kental. Jadi, kamu akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melombori kue dengan pasta coklat. Lihatlah. Ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi, rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kena... Oh, aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonese tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Hmm, ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicat ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayonese ke seluruh kuenya. Hah, aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas selebih sempit. Oh, apa itu? Dari mana mayonese ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan tol persi tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku. Aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi, gimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit. Apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan beli aku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Iyuh, mengerikan. Rasanya sangat menjijikan. Hah, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, permain kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Liliin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Hah, mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Haha, ya itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permain ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permain kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Hmm, dia beneran enak. Hah, lezat. Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Eh, sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permain kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba keajaiban ini. Hmm, lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi, gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alamnya sekarang juga cepat. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi, aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi, kuenya tetap keren. Aku senang. Kenapa Kenny membawa kotak seperti itu? Apa yang akan dia lakukan dengan mobilnya? Semuanya sangat mudah. Aku ingin mengubah mobil lucu ini jadi sesuatu yang keren. Aku dengar semua orang tergila-gila pada warna pink. Seperti boneka Barbie. Jadi, kenapa tidak mengwarnai mobilku dengan warna pink? Nah, pada saat yang sama, aku juga akan membuatnya lebih lembut dan juga nyaman. Ya, ini dia. Sudah selesai. Sekarang, saatnya menangani roda dan juga lampu depan. Nah, ini dia. Aku akan memakainya untuk menutup rodanya. Ya, saat inilah semua warna jadi pink. Ini akan terlihat jadi lebih indah. Dan untuk lampu depannya, aku punya ide lain. Aku akan memakainya bulu mata yang lentik ini. Wah, lucunya. Nah, Fit, mobilmu tidak ada apa-apanya dengan milikku. Oh, baiklah. Aku harus melakukan sesuatu juga. Aha. Aku punya ide. Aku juga akan mendekorasi mobilku. Kamu hanya perlu memesan barang yang diperlukan. Oh, itu dia. Itu semua sangat cepat. Terima kasih banyak. Sekarang, saatnya untuk mendekorasi mobilku. Wah, lihat betapa cantiknya dia. Nah, selanjutnya, aku akan menghias mobilku dengan jet yang indah ini. Ya, inilah yang diperlukan. Bagus. Selanjutnya, bantalan rodanya. Aku akan menutupnya dengan warna hitam. Tapi bukan itu saja. Aku akan menempelkan elemen dekorasi pada mobilku juga. Misalnya, dengan paku emas yang terlihat sangat bagus. Sama seperti tengkorak di atas roda. Nah, lihat. Ini sangat keren. Wow. Pete, apa yang kamu lakukan dengan mobilmu? Aku sedang mengabritnya. Aha, kamu cemburu? Hmm, apa menurutmu aku akan menyerah begitu saja? Bagian luar saja tidak cukup. Sekarang, aku akan mengumperbarui bagian alamnya juga. Langkah pertama adalah mendekorasi setirnya. Nah, ini tidak akan hanya indah, tapi juga jauh lebih nyaman. Sekarang, aku harus menutupi kursi dengan bulu. Yaitu juga berwarna pink. Nah, lihat betapa mahalnya tampilannya sekarang. Nah, mainan di bawah cermin dan beberapa detail berbulu lainnya juga boleh. Sekarang, mobilku terlihat glamor di luar dan juga di dalam. Ya, ini semua sangat keren. Sentuhan terakhir adalah pita bercahaya. Hmm, sepertinya Candy telah mendekorasi bagian dalam mobilnya. Aku tidak boleh ketinggalan. Hmm, aha. Aku membawa beberapa perhiasan di sini. Aku rasa itu cukup untuk mendekorasi mobilku. Mari kita mulai dengan rantai yang akan aku lilitkan pada kemudinya. Selanjutnya, aku akan memakai tengkorak di perseneliknya. Karena tengkorak ada di mana-mana, aku harus memakainya di semua bagian. Aku juga bisa menggantungnya di bawah cermin. Lihat betapa brutal dan kerennya ini. Tapi tengkoraknya tidak berakhir di sini. Kenapa tidak menggantungnya di kemudi juga? Nah, sekarang aku pasti akan dihormati oleh semua pengumudi yang lewat di jalanan. Itulah betapa kerennya aku. Hmm, apapit juga mendekorasi mobilnya? Tengkorak konyol dan menaklukkan itu lagi? Hmm, mobilku masih lebih menarik. Nah, sekarang saatnya mengemudi. Ya, sekarang aku mau bersantai. Saat mobil dalam keadaan berhenti, area diskretalnya bisa disulap jadi ruang yoga. Aku punya semua yang aku perlukan. Ada karpet, air, dan juga bahkan TV untuk menonton. Ya, baiklah. Mari kita mulai. Nah, gerakan seperti itu. Oh, hai Candy. Kami mau yoga juga. Apa boleh? Tentu saja. Lebih rame, lebih asik. Hmm, itu. Makanan yang lezat. Tunggu. Apa yang dilakukan mereka di sana? Aku sedang makan burger di sini dan mereka malah mau olahraga. Hmm, tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku juga akan membuat gym sungguhan dari mobilku. Aku punya segotek perangkat yang sesuai. Apa jadinya gym tanpa nambel? Dan bagi siapa yang jumlahnya tidak cukup, ada kettlebell di sini. Haha. Ngomong-ngomong, ini sangat berat. Ya, kita taruh di sana dan tambahkan beberapa lagi. Oh, ini sangat berat. Uh, sepertinya ini masih belum cukup. Nah, sekarang saatnya untuk beraksi. Mereka pasti menyukai cowok yang keren, jadi aku harus bugar. Hai, Pete. Apa kamu keberatan jika kami ikut denganmu? Oh, tentu saja. Kita bisa bugar kendara bersama. Silahkan. Ya, satu, dua, tiga. Hmm, suara apa itu? Wah, lihatlah. Sepertinya mereka sedang bermain gym di sana. Oh, sebaiknya kita menemui mereka. Hei, mau ke mana kalian pergi? Bagaimana denganku? Oh, aku tidak menyangka semua temanku akan mengkhianatiku secepat itu. Ayo sedikit lagi. Aku hampir mengalahkanmu. Ya, ya. Oh, tidak. Ya, jangan ini. Seperti biasa, bateriku habis saat yang tidak tepat. Oh, tapi sepertinya aku tahu cara mengganti telepon biasa. Kenapa aku tidak membuat klub permainan langsung di bagasi mobilku? Sebuah TV besar ini akan sangat muat, sempurna di bagasi. Nah, kita buka dan masukkan TV ke dalam sana. Ya, ini sempurna. Selanjutnya, adalah mesin dan juga joystick akan beraksi. Nah, itu bagus. Selanjutnya, aku harus duduk di suatu tempat. Jadi, kursi beanbag ini pasti sempurna. Kita taruh satu di sini dan satunya di sini. Aku ambil joystick dan langsung duduk di kursi. Nyalakan permainan. Itulah surga yang sebenarnya. Wow, Pete, kamu jenius. Duduklah, ayo kita bermain bersama. Ya, itu keren. Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Peter membuat Arya bermain. Aku sendirian lagi. Tapi aku tahu cara memikat semua orang ke arahku. Aku yakin sebentar lagi ada banyak orang di sini. Nah, jika Pete membuat Arya bermain, aku akan membuat tempat konser untuk mereka. Aku punya semua yang dibutuhkan. Nah, aku punya speaker yang sangat besar. Letakkan semua di bagasi. Ya, itu adalah penataan yang sempurna. Bahkan aku punya bola disco. Sekarang nyalkan musiknya dengan keras. Ya, mari kita berjoget. Wow, lihat. Candy yang punya disco. Sekarang kita saatnya menari. Oh, ini keren banget, Candy. Oh, semua orang meninggalkanku. Sayang sekali. Ya, aku jadi kasihan. Pete, ayo kita berdansa bersama. Itu asik banget. Oh, aku punya ide yang lebih baik. Dengar, aku punya joystick pink khusus untukmu. Mungkin kita bisa bermain bersama. Oh, ya, tentu saja. Ayo kita bermain. Wah, di sini. Seperti ini. Ambil ini. Ya, aku akan menjadi yang pertama. Pete, ternyata kamu manis banget. Oh, Candy. Aku senang kita jadi akrab seperti ini. Aku akhirnya punya coklat terpak akhir. Kita bisa makan ini selamanya. Oh, sepertinya menitku masih kekurangan cairan dari motor itu. Tidak. Kamu kan akan menemukan semuanya. Aku tidak akan terasat apapun. Oh, lihat. Ada yang salah dengan coklatnya. Itu bergerak. Wow. Kita dapat ledakan coklat. Ngomong-ngomong wajahmu tertutup coklat sekarang. Kamu juga? Aneh. Bahkan iPhone-ku berubah jadi coklat. Seperti sebatang coklat. Lihat. Itu beneran. Enak banget. Benarkah? Ini tidak mungkin. Biarkan aku mencoba. Wow, benar. Coklatnya luar biasa. Wow. Lihat. Itu emas asli. Dan aku punya hal yang sama. Dengar. Siapa di antara kita yang punya coklat? Milikku aromanya sangat enak. Jadi semoga itu aku. Oke, cobalah. Benar. Aku punya coklat. Dan aku tidak butuh emas. Iya. Mungkin aku juga punya coklat. Tidak perlu dicek. Jadi gimana? Itu coklat kamu suka? Tidak. Lihat. Gigiku patah semua. Bagaimana aku bisa hidup sekarang? Oh, kamu ceroboh. Tapi jangan khawatir. Aku punya rencana. Tidak ada yang tahu. Tapi aku sebenarnya seorang dokter gigi. Buka mulutmu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku tidak butuh gigimu. Aku punya ide yang lebih baik. Yaitu air pakai emas. Oh ya? Makasih banyak. Tidak apa-apa. Aku kan dokter gigi. Ayo kita buka dengan mata tertutup. Jadi lebih asik. Oh, Alex sangat naif. Oh tidak. Aku tidak mau makan cabai. Tapi Alex akan makan dengan senang hati. Alex, ayo kita buka. Wow, aku punya cabai coklat. Oh tidak. Aku punya yang biasa. Dia pasti sangat pedas. Tapi kamu pasti sudah tahu. Kalau gitu aku bisa mencoba cabai manisku. Aku punya cabai coklat yang murni. Rupanya sekarang aku harus mencoba cabaiku. Aneh. Itu tidak pedas sama sekali. Lihat. Itu dengan coklat di dalamnya. Karena aku punya coklat. Apa yang ada di dalam punyamu, Barbie? Oh, apa yang ada di sana? Ayy, cabai pedas. Tolong. Aku bahkan tidak tahu badungan yang membantumu. Tapi sepertinya air bisa menyelamatkanmu. Oh, itu panas. Jadi lebih buruk. Kalau begitu, tunggu aku. Saat kamu berjalan, aku akan mengatasinya sendiri. Oh, penyeprotnya membantu. Ini dia. Ini aku membawa satu ember penuh susu. Tidak. Aku sudah menangani ini tanpamu. Wow. Popit keren. Aku bisa memencet dan menenangkan diri. Setuju. Aku juga suka Popit. Tapi bukan ke aneh kalau kita menusuk keduanya. Salah satunya itu pasti coklat. Aku tidak memikir milikku. Lihat. Ada tanda di atasnya. Tanda tanya. Aku juga punya satu di tombolku. Ayo tekan. Oh ya. Ini masalah lain. Kita tidak cuma dapat mainan karet, tapi juga kola yang coklat. Ngomong-ngomong, di dalamnya ada seliter kola coklat. Ini sangat enak. Jelas seperti susu. Dan inilah favoritku. Aku punya ide bagaimana menggabungkan coklat dengan Popit. Popit adalah cetakan yang sempurna untuk coklat dan dapatkan obin keren dengan bentuk yang tidak biasa. Yang aku butuhkan hanyalah microwave biasa. Nah, itu dia. Sekarang aku punya popit coklat yang keren dan sangat enak. Biar aku coba. Oh, tidak mungkin. Aku bisa melakukannya tanpamu. Kamu bisa duduk dan iri betapa lezatnya ini. Hah, baiklah. Tapi kenapa aku duduk diam aja? Aku juga punya kola. Itu bisa dituangkan ke dalam popit dan dapat sesuatu yang enak. Yang penting, jangan lupa memasukkannya ke dalam microwave. Apa yang bisa didapat dari kola biasa? Sekarang kamu akan tahu. Oh, sakit. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku tidak mau. Aku buru-buru dan ingin mencoba permen lollipop kola yang lezat. Ini sangat lezat. Oh, lihat. Biarkan aku mencoba. Tentu saja. Aku tidak serah, kah? Apalagi lollipop ini terlalu lengket. Aku lebih suka makan coklat sebagai gantinya. Baiklah, tanpaku kamu tidak bisa keluar dari belenggu permen. Kamu jelas butuh bantuanku. Itu tadi asik banget. Ya, aku setuju. Ya, coba kaktus tidak cukup untukku. Aku juga punya kaktus. Mereka sangat berduri. Au, itu benar. Itu sangat sakit. Ya, aku harus memerisah kaktus itu dan tidak tersusuk. Oh, benar. Kamu bisa merasakan garumnya. Wow. Oh, ini sangat lezat. Ini bukan duri. Ini kue yang enak. Dan ini bukan satu-satunya. Itu untukku. Oh, tidak. Kaktusku dibiarkan tanpa duri. Tapi aku harap rasanya masih enak. Oh ya, kaktus ini masih enak. Sepertinya itu juga gigi coklatmu. Sedikit bicara, makan lebih banyak. Kaktusku ini asli. Jadi tidak punah memakannya. Tapi aku punya ide keren. Agar jarum tidak mengganggu makananku, aku hanya perlu mencukurnya. Hati-hati. Semuanya terbang ke arahku. Maaf, aku tidak lihat. Sekarang aku punya kaktus botak di depanku. Tapi kenapa menggigitnya seperti itu? Jika aku bisa mengambil yang paling enak, yaitu jusnya. Ini mengerikan. Aku mau nyobain. Berikan padaku. Ya, minum semuanya. Aku akan sakit. Aku sudah bilang itu tidak enak. Ini adalah jus terburuk yang pernah aku rasakan. Hore, iPhone baru. Karena kamu dapat yang asli, aku dapat yang coklat. Ya, ini benar. 100 persen coklat. Lihat. Ini adalah iPhone lipat pertama dirinya. Apalagi itu bisa dimakan. Oh, sangat lezat. Kamu pikir iPhone coklat itu keren? Tapi tidak. Keren adalah saat kamu bisa dapat makanan apapun. Muncul di depanmu. Apapun yang aku inginkan akan ada di piringku. Boleh aku nyobain juga? Tidak. Aku akan makan semuanya sendiri. Aku tidak mau makan kecoa sama sekali. Alex, ambil. Untuk seorang teman, aku tidak keberatan. Makasih banyak. Kecoa, tolong. Mengerikan. Ini memang kecoa yang jahat. Dan mereka sekarang ada di kepalamu, Alex. Apa? Tidak. Aku tidak akan memberikan mereka makan aku. Untuk semua berhasil. Ya. Dan sebagai hadiah, aku punya banyak sungguhan lezat yang berbeda. Barbie, lihat. Ini kamera sungguhan. Ayo fotoin aku. Aku mau nyang foto yang sangat keren. Baiklah. Oh, ternyata sangat bagus. Alex, bisakah kamu membutuhkan aku juga? Aku ingin foto yang bagus. Baiklah. Oh, ternyata kamu sangat lucu. Aku akui itu keren abis. Oh, benarkah? Tunjukkan cepat. Oh, kenapa mau begitu? Aku mengambil fotomu dengan bagus. Wow. Ini bukan waktunya bersedih. Aku punya kamera coklat di sini. Aku penasaran betapa lezatnya itu. Apa kamu lihat? Dia mengubah gelas jadi coklat. Aku tidak hanya melihatnya, aku juga bisa memakannya. Kamu pasti tidak akan berbagi. Tapi tidak ada yang aneh. Aku akan merubah sesuatu jadi coklat. Yaitu sepatuku. Ini adalah ide yang keren. Wow. Sekarang sepatuku jadi coklat yang lezat. Ini keren abis. Boleh aku nyobain? Ayolah, aku mohon. Aku akan memberikan kameraku untukmu. Tidak, ini jelarang. Jadi aku akan mencurinya. Tidak, kamu tidak boleh. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya berbiang cerewa tidak akan bilang sepatah kata apapun padaku. Aku bahkan bisa memakannya dan tidak terjadi apa-apa. Itu sangat keren. Dan juga enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.